Hai selamat ICC, saya Mary Uli Carolina kembali bersama dengan Anda di Buletin ICC. Selamat beribadah kembali secara online untuk Anda semua jemaat gereja ICC Bandung yang terkasih. Untuk menjadi perhatian bagi kita bahwa ibadah umum online akan tayang setiap hari minggu jam 6 pagi dan tidak akan ada batasan waktu. Demikian juga untuk ibadah hiut dan ibadah iKids. Dan kami menghimbau Anda untuk tetap terkoneksi dengan gereja ICC. Follow akun Instagram kami di at ICC Bandung. Dan bagi Sobat ICC yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, juga mendukung berjalannya ICC Extension, Sobat ICC dapat melakukannya melalui bank transfer kerekening BCA 0088-99-1110 atas nama JKI Inspire Community Center atau dengan melakukan electronic giving melalui QR barcode yang telah kami sediakan. Mari memberi dengan hati yang bersuka cita. Gereja ICC mengajak kita untuk sama-sama memaknai Jumat Agung dan Pasca. Nah, untuk Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 10 April. Sedangkan untuk ibadah Pasca pada hari Minggu tanggal 12 April. Kedua ibadah tersebut dapat saudara akses melalui channel YouTube Gereja ICC di Inspire Community Center pada pukul 6 pagi nanti. Jangan sampai lewatkan karena walaupun di rumah masing-masing, kita mau tetap beribadah dan secara khusus diingatkan kembali tentang salibnya dan kasihnya yang sejati. Gereja ICC mengajak kita semua untuk sama-sama berbagi kepada saudara-saudara kita yang belum memungkinkan untuk beraktivitas dan bekerja dari rumah. ICC Mission mengadakan gerakan bantuan COVID-19 dengan memberikan bantuan berupa hand sanitizer dan masker kain untuk tukang parkir, pedagang, tukang beca, tukang sayur, dan yang lainnya. Sobat ICC bisa memberikan bantuan berupa donasi sebesar Rp25.000 per orang yang dapat Anda transfer ke BCA 0088-997771 atas nama JKI Inspire Community Center atau menghubungi GBI di 0818-0906-1086. If I can serve, then you can serve. Sobat ICC, pada ibadah hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus kami mengingatkan Anda untuk bisa menyiapkan roti atau biskuit sebagai perlambang dari tubuh Kristus. Juga air, sirup, ataupun teh sebagai perlambang dari darah Kristus. Demikian informasi untuk Anda hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda dan bersuka citalah di dalam Tuhan. Dan sekarang mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Sobat ICC, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah gereja ICC Bandung. Mari persiapkan hati saudara. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan yang hidup. Mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, rahmatmu baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bawa setiap doa, harapan, dan kerinduan kami kepada Tuhan yang hidup. Amin berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar roh kudus menjama kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau menikmati kehadiranmu. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang beri bagi nama Yesus Tuhan. Setelah percaya Tuhan hadir, dimanapun kita memuji dan menyembah dia. Amin, saudara. Amin. Bapakku datang. Menyembahmu disini, ku percaya kau, ada bagiku. Mari sama-sama nyanyikan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh kau hilang, aku cahaya berkasa. Menyembahmu disini, ku percaya kau, ada bagiku. Beri tinggikan Tuhan di tempat saudara saat ini. Beri tangan dengan imanmu. Ku nyanyi haleluya. Amin. Menyanyi haleluya. Menyanyi haleluya. Amin. Menyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Cahaya berkasa, perbuatanmu di hidupku. Sudara yang di rumah, sudara percaya. Perbuatan Tuhan atas hidup saya dan sudara. Dan perbuatan yang dasyat. Amin. Mari kita beri tepung tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Katakan Bapak kami datang. Menyembahmu disini, ku percaya kau, ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau setaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau menghibur. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Semoga lemah, ajaib, berkasa, perbuatan, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Semoga kau hebat, ajaib, berkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Ku minyatakan perbuatanmu besar di dalam hidup kami. Tidak ada tandingnya perbuatanmu Tuhan. Kau ala yang besar. Mari bagi hari ini saudara percaya Perbuatan Tuhan atas hidup kita adalah besar saudara Terima kasih Jesus Tak usah ku takut sebab kau serta ku Tak usah ku bimbang kau di dalam ku Tak usah ku cemas kau penghibur Saat ku lemah kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajaib berkasa Perbuatan Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau enak Ajaib berkasa Perbuatan Mari saat ini saya mengajak kita semua Mari tinggikan Tuhan Mari besarkan namanya Mari masyurkanlah namanya Ku nyanyi haleluya Yang layak disempat Kau alat Yang layak dimuliakan Selamanya Haleluya Kau yang sakit pagi hari ini Saat ini Kau yang berkasa Tuhan Menyembuh kita yang ajaib Dia sanggup memulihkan Segala sesuatu Lagi hari ini kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan Di dalam nama Yesus Tuhan Di dalam nama Yesus Oh 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 Lagi percaya Kau Tuhan yang membuka jalan Kau Tuhan yang menguatkan Setiap kami Oh Yesus Terima kasih Oh Haleluya Kau bersyukur hari ini Tuhan Buat kesetiaanmu Menyertai kehidupan kami Kau tidak pernah Mengeninggalkan hidup kami Tuhan Kami tidak pernah Bergumul sendirian Kau memegang tangan kami Dan membawa kebenangan Di dalam hidup kami Saat ini kami mau percaya Tidak ada Tuhan Yang luar biasa menyertai Seperti engkau menyertai Kehidupan kami Thank you Jesus Hallelujah Kami bersyukur Thank you Jesus Tidak ada yang dapat Pisahkan Ku dari terang yang kasih Kau hadirkan ketenangan Yang tak bisa dunia berikan Kau hadirkan Kini kau pegang hidupku Dan kau hapus kesalahanku Berharganya pengorbanan Yang memberikan keselamatan Kau hadirkan Kau hadirkan di setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratku Ku buktikan Ku setia Terima kasih Thank you Jesus Thank you Jesus Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya kau setia Kau setia Kau setia Kau setia Atas kehidupan Kau setia Kau setia Kau setia Secara Спасибо Berharganya pengorbanan Yang memberikan keselamatan Kau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hati ragu Kau buktikan kau setia Mari saudara anda di rumah Mari angkat kedua tanganku sambil percaya Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya kau setia Kau hadir di setiap langkah kehidupan kami Tuhan Kau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hati ragu Kau buktikan kau setia Oh Yesus Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya kau setia Tandaku berserah kepadamu Terima kasih Tandaku berserah kepadamu 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 Selamanya aku setia Kau hadir Yesus di langkahku Kau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Kau buktikan aku setia We worship you Kau hadir di tanganku Dan aku berserah depanamu Selamanya aku setia Haleluya Thank you Lord Jesus Saudara ada salah satu jemaat kita Namanya adalah Rudy Dia berjemaat di gereja ICC sejak tahun 2008 Dan dia saat ini pelayanan di Departemen Aidens Dan Departemen Director Saudara pada bulan Juni tahun 2019 kemarin Ketika dia sedang beraktifitas Sehari-hari tiba-tiba dia matanya itu tiba-tiba kabur Dan tiba-tiba penglihatannya tidak jelas Dan kemudian dia pergi ke dokter Dokter mengatakan bahwa retina mata sebelah kirinya robek Dan dokter bilang dia harus menjalani operasi Ada dua macam jenis operasi yang ditawarkan oleh dokter Yang pertama operasi yang biayanya cukup tinggi Tapi resikonya juga tinggi Karena Rudy masih muda Dimana jenis operasi ini Setiap gel yang ada di dalam matanya itu diangkat Dan digantikan oleh air Oleh sebab itu resikonya sangat tinggi Karena dia masih muda Dan jenis operasi yang kedua Biayanya lebih rendah Tapi dengan catatan setelah menjalani operasi Dia harus Kepalanya itu harus selalu menoleh ke kiri Seperti ini ke kiri Dan selama dua minggu Kepalanya harus menoleh ke kiri Tidak boleh bergerak Dan dia harus memberhentikan segala macam aktivitasnya Dia harus bed rest di atas kasur selama dua minggu Dengan kepala ke kiri seperti ini Dan saudara bisa bayangkan selama dua minggu Dia melakukan itu dan itu jelas-jelas tidak mudah Singkat cerita saudara dia menjalani operasi itu Dan setelah operasi itu dia bed rest selama dua sampai tiga minggu Dan kemudian Dia check up ke dokter Setelah check up ke dokter Tidak ada perubahan saudara Dokter bilang Kamu terus harus istirahat Dan terus harus imani Harus berdoa Kemudian dia setiap hari dia berdoa Setiap hari dia mengatakan bahwa Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan mataku Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan mataku Setiap hari dia ucapkan itu Setiap hari diucapkan Dan dokter bilang Ketika dia check up ke dokter Ada progres Ada progres Dan ada progres Sampai pada bulan Januari kemarin Tahun 2020 Saudara Dokter mengatakan bahwa Kesembuhan matanya mencapai 100% Bahkan saudara Dokter bilang Bahwa diantara orang-orang yang menjalani operasi ini Oleh dokter tersebut Ini adalah kesembuhan yang paling sempurna Dan saya percaya itu karena Tuhan yang bekerja Amin Pada waktu itu Rudy enggak berjalan sendiri Dia mengimani firman Dan dia berjalan bersama dengan Yesus Dan saya percaya saudara Firman Tuhan ya dan amin Yesaya 40 ayat 8 berkata Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Tetapi firman Allah Kita untuk selama-lamanya Amin Amin Dan pada hari ini Saudara di setiap pergumulan Yang sedang saudara hadapi saat ini Saya percaya bahwa firman Tuhan Ada dan tetap untuk selama-lamanya Amin Dan pada hari ini saudara saya mau mengajak saudara Untuk sepakat Untuk berdoa Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan Dimanapun saudara berada Mari kita bersatu hati dalam doa Mari kita sepakat Membangun hati kita Membangun iman kita Untuk sepakat berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Buat hari ini Tuhan Buat hari ini Kesempatan kami bisa beribadah Tuhan Kesempatan kami bisa menyembah Memuji namamu Bapak Terima kasih Tuhan Dan pada hari ini Tuhan Kami berdoa Tuhan Kami berdoa buat kesehatan kami Tuhan Buat kesehatan semua jemaat ICC Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Dan keluarga kami juga Tuhan Baik yang ada di rumah Maupun yang berada di tempat yang jauh ya Bapak Pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Mari Tuhan Engkau perisaikan kami Tuhan Dengan darahmu Tuhan Kami percaya darahmu punya kuasa Tuhan Dan setiap firmanmu punya kuasa Tuhan Dan kami percaya Tuhan Kesembuhan itu ada di tangan kami Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau yang memerisaikan kami Dan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami Saat ini keluar di dalam nama Yesus Tuhan Kami percaya Tuhan Kami sudah sembuh Tuhan Dan bahkan Tuhan tidak ada sakit penyakit yang akan menghampiri kami Tuhan Karena kami percaya perlindungan yang berasa daripada Engkau adalah sempurna Tuhan Kami percaya kalau Engkau nyata Kalau Engkau hidup Tuhan Dan firmanmu hidup selama-lamanya ya Bapak Dan yang kedua Tuhan mungkin di antara kami ada yang mengalami perekonomian Di antara kami menurun Tuhan Pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Kami tahu kalau hari ini Engkau gak diam Tuhan Engkau tetap bekerja Tuhan Bahkan di masa-masa sekarang Engkau akan memberikan kami kreativitas yang lebih Tuhan Kami percaya Tuhan Kreativitas yang lebih akan Engkau berikan Tuhan Kami tetap bisa produktif Tuhan Dan kami percaya lambat laun Tuhan Step demi step Tuhan Perekonomian kami akan naik step demi step di dalam nama Yesus Tuhan Kami percaya ketika dunia mengatakan semua turun Kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau Kami mengalami peningkatan Dan namamu Tuhan akan dimuliakan Tuhan Kami akan melihat kemuliaanmu nyata Tuhan Atas perekonomian kami Atas keluarga kami ya Bapak Bapak dan yang terakhir Tuhan Kami sepakat berdoa ya Bapak Buat setiap anak-anak ya Bapak Yang hari ini duduk di bangku ETK SD, SMP, SMA maupun kuliah Tuhan Bapak pada hari ini mereka belajar secara online Tuhan Tapi kami tahu kami tetap bersyukur Tuhan Kalau kami masih dikasih kesempatan untuk belajar Tuhan Masih ada ilmu yang kami dapatkan Kami bersyukur ya Bapak Dan pada hari ini Tuhan Berikan setiap anak-anak ini Tuhan Kreativitas bahkan kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan Untuk menjalani pelajaran secara online Bapak Untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas Yang harus kami selesaikan tepat waktu Tuhan Bahkan pada hari ini kepintaran yang berasal daripada Engkau Turun atas setiap anak-anak ini di dalam nama Yesus Tuhan Bahkan diantara mereka mungkin ada yang sedang mengerjakan skripsi Kami percaya Tuhan Mereka akan mengerjakan selesai tepat pada waktunya Tuhan Dan proses bimbingan dengan dosen atau apapun itu Tuhan akan lancarkan semuanya di dalam nama Yesus Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa bertahta Atas pendidikan anak-anak ini ya Bapak Dan kami percaya Tuhan Masa depan mereka ada di tangan Engkau Kami percaya rancangan Rancangan-Mu Tuhan gak akan pernah berhenti Rancangan-Mu akan terus terselesaikan Dan rancangan-Mu terus akan tegenapi Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Bapak dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan setiap firman yang udah disiapkan Ini akan tertanam di dalam hati kami Tuhan Ini akan menjadi benih Tuhan Ini akan tertanam 30, 60, 100 kaya lipat Akan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan Dan akan kami hidupi ya Bapak Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Dan waktu ke depan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Biar Rok Kudus nantiasa berada di tengah-tengah kami Dan kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami Di rumah maupun di mana kami berada ya Bapak Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kami serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu Haleluya, kami berdoa yang percaya katakan Amin Ya shalom semua Saya ucapkan syukur Apa kabar semua Dalam karya baik Ya Seperti biasa kita masuk dalam minggu pertama Di dalam bulan ini Saya mau mengadakan perjaman kudus Saya percaya setiap kita sudah mempersiapkan Roti dan anggur di rumah kita masing-masing Dan saya rindu Kita semua dimanapun saudara berada di rumah-rumah kita Kita sama-sama mengadakan perjaman kudus ini bersama-sama Ya Sudah boleh Ambil Roti dan Dua-tiga orang berkumpul dalam namamu kau hadir ya Tuhan Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib 2000 tahun yang lalu Dan kami percaya Tuhan Yesus Apapun yang kau kerjakan dalam kehidupan kami tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan Yesus pada waktu dia sebelum ditangkap dan diserahkan kepada pihak orang berdosa Pada malam itu Dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya Di sebuah ruangan yang disebut upper room Ruang atas Dan itu malam terakhir sebelum dia diserahkan Sudara Dia mengambil roti Mari kita katakan roti dengan kanan sudara Dan Tuhan Yesus katakan ini tubuhku Yang terpecah-pecah bagi kamu Berbuat ini Supaya setiap kali kamu melakukannya Kamu ingat akan aku Surahku yang dikasih Tuhan Bukankah ini adalah tubuh Tuhan Yesus Yang kita akan makan Yuk makan Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Tetapi saya katakan begitu hancur rupanya Tubuhnya hancur Tetapi firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kita menjadi sembuh Mari kita Bersyukur untuk tubuh Tuhan Yesus Dan kita angkat cawan Di tangan kanan sudara Dimanapun sudara Bapak Adam Kita sama-sama lakukan ini ya Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur Dan dia katakan ini Darahku Itu darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu Perbuat ini Supaya setiap kali kamu melakukannya Kamu ingatkan aku Surahku yang dikasih Tuhan Bukankah inilah darah Tuhan Yesus Yang kita akan minum Mari kita minum dengan iman Dalam nama Tuhan Yesus Mari ucapkan syukur untuk tubuh dan darahnya Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darahmu Yang kau cerahkan Kau cerahkan bagi setiap kami Tuhan Sehingga kehidupan kami diselamatkan menjadi baru di dalam Tuhan Terima kasih untuk kesembuhan, kesehatan Terima kasih untuk jalan-jalan kehidupan yang kau tentukan bagi setiap kami Tuhan Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan Bapak yang baik Kami ucapkan syukur Untuk kasihmu Dan biarlah kasih yang selalu ada dalam hati setiap kami Kasihmu Tuhan terus mengalir Hari-hari ini Dimanapun kami berada Kepada keluarga kami Kepada teman-teman Kepada siapapun Tuhan Yang kami bisa alirkan berkat ini Kasihmu Tuhan Sehingga namamu yang dipermuliakan Terima kasih Tuhan Yesus Kami selalu akan mengingat akan kasihmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur Dan sebentar Kami akan mendengarkan firmanmu Kami berdoa Tuhan Supaya kuasamu yang mengalir Sungguh setiap kami yang mendengarkan firman ini Kami bukan hanya dikuatkan Kami diperbaharui Dan firmanmu Jatuh di tanah hati kami yang subur Berakar begitu dalam Dan akan bertubuh Berbuah Belipat ganda Dan kehidupan setiap anak-anakmu Yang mendengarkan firman ini Tidak menjadi sama lagi In Jesus' name We pray And everyone say Ah Amen Hallelujah Praise Lord Puji Tuhan Hallelujah Sudah saya percaya Kita semua dalam keadaan baik Kita masuk Dalam minggu pertama ini Saya sangat Bersyukur Bahwa Tuhan sudah Pelihara Sampai ada hari ini Dan saya percaya kita semua juga dalam keadaan baik Dan terpelihara Baik-baik Dan sehat-sehat Dalam segala Sesuatu Seperti jiwamu Baik-baik saja Nah sutara Saya ingin menyampaikan dalam bulan April ini Satu seri yang Menurut saya Saya percaya ini adalah hati Tuhan Bagi setiap kita Saya beri judul serinya adalah You are already blessed Kita semua Sudah diberkati Yang percaya katakan Amin Ya ini adalah part one Dan kita akan lanjutkan part two Dan selanjutnya Selama bulan April ini Nah sutara Hari-hari ini Kita Banyak mendengarkan Berita-berita Yang pastinya Sudah Seliuran masuk ya Kedalam handphone kita Ketika kita di rumah tentang COVID-19 Dan lain sebagainya Dan Begitu banyak dampaknya Sudah Dampaknya luar biasa memang Kepada kesehatan orang Kepada perekonomian Kepada keamanan Bahkan Kepada Jiwa Orang-orang Saya Kemarin saya cek Di Kemarin malam saya cek Di statistiknya Ya berapa Banyak Infeksi yang sudah terjadi Di seluruh dunia Kalau saya gak salah Baca kemarin adalah Hampir 890 ribu Orang lebih Di seluruh dunia Ya Dan kematian yang Didatangkan oleh Virus corona ini Sudah lebih dari 45 ribu orang Nah sutara Saya percaya Kalau kita Dengar berita-berita ini Hati kita bisa khawatir Hati kita bisa Bimbang gitu Kan kapan ini bisa beresnya Ya Dan Mortality rate-nya cukup Lumayan Sudah antara 3 Sampai 5% Kalau saya gak salah Lihat kemarin Jadi Ini mungkin Berita-berita yang kita dengar Ini mungkin Berita-berita yang Sudara dan saya Terima hari-hari ini Bahkan The numbers counting The numbers counting Nah Ketika saya Memikirkan Merenungkan Tentang Kotbah ini Sudara Tentang apa yang terjadi Saya berusaha melihat Dengan kacamata Bagaimana firman Tuhan Melihat ini Nah sudara Saya tiba-tiba Dapat satu pengertian Bahwa ada sesuatu Yang lebih Fatal Daripada Virus corona Saya kaget Sudara Saya dibukakan Dan saya Nangkep sesuatu Ada sesuatu Yang lebih Parah dampaknya Dari Virus yang Kita sedang Dunia sedang Alami Hari-hari ini Yaitu Dosa Sudah Kalau kita Compare Dengan dosa Setiap orang Telah berdosa Everybody is infected with sin Everybody Bahkan dosa ini Menyebarnya Orang lahir pun sudah Dalam keadaan dosa Lahir pun Dan mortality rate-nya Dari setiap orang yang berdosa Angka kematiannya Bukan 3 atau 5 persen Tetapi 100 persen Karena setiap orang yang telah kehilangan Kemuliaan Allah telah jatuh dalam dosa Mereka akan binasa Bahkan bukan hanya binasa Pada di bumi saja Tetapi binasa di dalam kekekalan Dan saya berpikir Wow, this is sin Dosa adalah sesuatu Yang jauh lebih besar Dampaknya Dan Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus Telah Bapak di surga Dan telah melihat semua ini Yang terjadi di dalam dunia ini Akibat dosa yang menjalar Maut yang menjalar Sudara Sehingga Tuhan ambil inisiatif Karena kasih yang begitu besar Dia turun ke dunia Menjadi sama Seperti manusia Menjadi sama seperti manusia Dan Tuhan Yesus Menyerahkan hidupnya Bagi tebusan banyak orang Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Imagine that Yang tadinya dosa Tidak ada cure-nya Tidak ada vaksinnya Tapi tekan kasih Bapak Dia turun Dia mengutus anak yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Dan menyelamatkan setiap Dosa Manusia Dan setiap saudara Dan saya telah menerima Keselamatan Nah bagaimana kita Kemarin saya pernah bahas Satu ayat yang penting Segala sesuatu yang Tuhan Sudah kerjakan Di kayu salib Segala kasih karuni Yang sudah terbuka Dan sudah tersedia bagi kita Kita menerimanya Oleh iman Ya Ephesus 2 Dikatakan Ayat ke-8 Haleluya Sebab karena Kasih karunia Kamu diselamatkan oleh Iman Itu bukan hasil Usahamu Tetapi pemberian Allah Jadi keselamatan adalah pemberian Bukan karena perbuatan baik kita Tapi karena inisiatif Kasih Allah Atas setiap kita Pemberian Allah Dan kita menerimanya Kasih karunia itu Dan mengalaminya Lewat Iman Ya Oleh iman Ketika kita beriman Atas apa yang Tuhan Yesus Telah kerjakan Kita memperoleh Dan mengalami Keselamatan yang Tuhan Telah sediakan Haleluya Praise to Lord Kita mengalaminya Nah Kalau kita renungkan sebentar Iman itu timbulnya dari mana Kita tahu dalam kitab Roma Dikatakan Iman Timbul dari Pendengaran Akan firman Yang percaya katakan amin Iman timbul dari pendengaran Akan firman Firman Jadi ketika seseorang mendengarkan firman Ya Dia membuka hati Dia menerimanya Dengan iman Maka Roma berapa Sepuluh Ya Ayat kesembilan Dikatakan Kamu mengaku dengan mulutmu Dan percaya Mengaku dengan mulut Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya Dalam hatimu Bahwa Allah Membangkit Telah membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Kamu akan Diselamatkan Kita percaya Dalam hati Kita mengaku dengan mulut Kita diselamatkan Nah saudara Kata diselamatkan Ini menarik Diselamatkan Dalam ayat ini Artinya Soteria So Coba Katakan dengan saya apa Soteria Soteria Artinya Dalam bahasa Inggris Salvation Health Deliverance Preservation Safety Dalam bahasa Indonesia Keselamatan Kesehatan Kelepasan Pemeliharaan Pelindungan Siapa yang bisa percaya Katakan amin Tuhan telah Mengaruniakan Segala sesuatu Ketika kita Menerimanya Dengan iman Pada waktu kita Mendengarkan firman Kita percaya Dalam hati Dan mengaku Dengan mulut Kita menerima Segala kasih Karunia itu Jadi saudara Perhatikan baik Bahwa cara Tuhan Menyelamatkan Cara kerajaan Allah bekerja Adalah Lewat Pendengaran Perkataan Akan firman Oleh perkataan Firman Ketika orang Percaya Akan perkataan Firman Maka iman Bekerja Dan keselamatan Bisa Dialaminya Saya tulis ini Ada satu Kalimat Yang mungkin Bisa membantu kita Untuk Mencerna Apa yang saya Disampaikan Tuhan Tuhan Menyelamatkan Orang yang Beriman Akan Perkataan Tuhan Jadi Tuhan Menyelamatkan Orang yang Beriman Akan Perkataan Tuhan Inilah Cara Kerajaan Allah Bekerja Menyelamatkan Kita Jadi setiap Kita Yang ingin Mengalami Yang namanya Kesehatan Kelepasan Pemeliharaan Perlindungan Bukan hanya Keselamatan Sudara Kita Diselamatkan Pada waktu Kita Beriman Akan Perkataan Tuhan Haleluya Ketika kita Beriman Akan Perkataan Tuhan Yaitu Firman Tuhan Maka Dengan Cara Itulah Tuhan Menyelamatkan Nah Saya Mau Berbicara Tentang Firman Tuhan Atau Perkataan Tuhan Sudara Dengan Cara Dengan Perkataan Tuhan Inilah Dia Menyelamatkan Setiap Kita Memberikan Kita Kelepasan Perlindungan Pemeliharaan Keberhasilan Lain Sebagainya Dalam Yesaya 55 Dikatakan Satu ayat Yang sangat Menarik Firman Itu Seperti Apa Dia gambarkan Firman Itu Dikatakan Seperti Ini Sebab Seperti Hujan Ya Katakan Hujan Hari ini Musim-musim Masih Hujan Hujan Dan Salju Turun Dari Langit Dan Tidak Kembali Kesitu Melainkan Mengairi Bumi Membuatnya Subur Dan Menumbuhkan Tumbuhan Memberikan Benih Kepada Penabur Dan Roti Kepada Orang Yang Mau Makan Sudara Firman Tuhan Dibaratkan Diumpamakan Seperti Hujan Yang Turun Bayangkan Hujan Yang Turun Dan Hujan Itu Turun Mengairi Bumi Lalu Membuatnya Subur Lalu Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Memberikan Roti Dan Benih Bagi Penabur Seperti Itu Firman Tuhan Sudara Dan Dikatakan Dalam Ayat Selanjutnya Demikianlah Ayat 11 Firman Yang Keluar Dari Mulutku Kata Tuhan Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia-sia Yang Percaya Katakan Amin Tetapi Ia Firman Itu Akan Melaksanakan Apa Yang Kukehendaki Dan Akan Berhasil Dalam Apa Yang Kusuruhkan Kepadanya Jadi Firman Tuhan Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Tidak Kembali Dengan Sia-sia Akan Melaksanakan Apa Yang Tuhan Inginkan Dan Akan Berhasil Katakan Saya Akan Berhasil Akan Berhasil Itu Firman Tuhan Jadi Ketika Seseorang Meresponi Perkataan Tuhan Dengan Imannya Maka Yang Terjadi Adalah Keselamatan Itu Mengalir Dan Menjadi Sesuatu Yang Dialaminya Hal 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 Terima Satu Ayat Yang Luar Biasa Dalam Markus 4 Dikatakan Begini Ini Kalau Orang Terima Firman Kalau Orang Terima Perkataan Tuhan Dengan Iman Begitu Dia Dengar Perkataan Tuhan Dan Dia Menyambut Dengan Iman Yang terjadi adalah apa? Firman itu akan bertumbuh secara otomatis. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Sumpama orang yang menabur benih di tanah, menabur benih di tanah, lalu pada malam hari dia tidur, terus siang hari dia bangun, benih itu mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu? Bumi dengan sendirinya, dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit, sebab musim menuai sudah tiba. Jadi ketika orang menyambut firman Tuhan dengan iman, menyambut perkataan Tuhan dengan iman, firman itu, perkataan benih itu, benih firman itu akan langsung tumbuh, mulai bertumbuh. Memang ada prosesnya, mula-mula tadi apa? Ada tangka yang muncul, lalu bulir, lalu kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Dan kemudian sampailah untuk waktu menuai. Haleluya. Nah, dalam bahasa dengan sendirinya, dalam bahasa aslinya adalah automatos, atau bahasa Inggrisnya spontaneous, spontaneous, spontan. Ketika orang dengar firman terima di dalam hatinya dengan iman, saudara, yang terjadi adalah spontan. Secara spontan, ya, firman itu mulai bertumbuh di dalam hati orang itu. Atau dalam arti yang lain, move by one's own impulse, or acting without intervention of another. Wah, luar biasa. Jadi, ketika orang dengar perkataan Tuhan, dengan imannya, dia dengar itu, dia percaya, dia simpan dalam hati, firman itu secara otomatis tumbuh. Yang percaya katakan amin. Otomatis sudah tumbuh. Dalam kehidupan orang tersebut. Ya, maka itu segala sesuatu yang kita akan tuai, ya, berasal dari benih firman yang ditabur dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita akan tuai akan berasal dari benih firman yang ditabur dalam hati kita. Dan segala sesuatu yang kita perlu ada di dalam benih firmannya. Tuhan telah menyediakan segala kasih karunia bagi setiap orang percaya. Bahkan firman Tuhan dalam satu korintus dikatakan, engkau tidak kekurangan satu karunia apapun. Taukah saudara, segala sesuatu kesembuhan, keberhasilan, pemeliharaan, perlindungan sudah tersedia bagi setiap saudara dan saya? Sudah. Dan semua itu tersedia di dalam benih firman Tuhan. Benih perkataan Tuhan. dan benih akan menghasilkan sesuai dengan jenisnya. Saya kasih ilustrasi sedikit supaya saudara bisa menggambarkan. Benih akan menghasilkan buah yang sesuai dengan jenisnya. kalau saya kasih tunjuk sama saudara, ini adalah bijinya buah delima, maka biji buah delima ini akan menghasilkan buah delima. Benih akan menghasilkan buah yang sejenisnya, yang sama. Nah saudara, sama seperti kalau menabur biji jeruk atau benih jeruk. Benih buah jeruk akan menghasilkan buah jeruk. Jadi setiap benih ini akan menghasilkan buah yang sama dengan benihnya. Haleluya. Dan lain sebagainya. Banyak buah-buah yang lain. yang akan keluar sesuai. Buah mangga juga sama. Ini manganya masih muda nih ya. Tapi biji mangga akan menghasilkan juga buah mangga. Nah saudara, sama seperti firman Tuhan. Cara Tuhan menyelamatkan kita adalah lewat perkataannya. Tuhan telah memberikan janji-janji firmannya, yaitu perkataan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perlukan sudah tersedia di dalam firmannya. Lukas 8 ayat 11 dikatakan begini. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya adalah benih itu, yaitu firman Allah. Dan ketika kita dengar perkataan Tuhan dengan iman, simpan di hati benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan mengubah kehidupan kita. Haleluya. Dan jenisnya sama. Saudara, benih firman keselamatan akan menghasilkan buah keselamatan. Benih firman keselamatan akan menghasilkan buah keselamatan. Benih firman keberhasilan akan menghasilkan buah keberhasilan. Benih firman perlindungan atas setiap orang percaya akan menghasilkan buah perlindungan. Buahnya akan sama dengan benihnya. Jadi sehari-hari ini segala sesuatu yang kita perlukan untuk mengalami perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan, kesehatan, keberhasilan, bahkan di tengah-tengah zaman situasi sekarang ini sudah tersedia. Tuhan sudah memberikan segala janjinya, yaitu perkataannya, yaitu benih firman Tuhan. Dan ketika orang menerima benih firman perkataan Tuhan itu, di dalam hatinya, benih itu otomatis akan tumbuh dalam hatinya. Haleluya. Nah saudara, saya percaya kita semua mengerti hal ini. Hari-hari ini saudara saya dengar begitu banyak orang-orang yang khawatir. Kenapa? Karena kondisinya tidak menentu. Terutama di dalam, bukan hanya kesehatan, karena merembatnya sudah bukanlah kesehatan lagi, pendidikan juga terkena dampaknya, tapi juga bicara tentang perekonomian, keuangan. Keuangan ini dampaknya luar biasa juga, di seluruh dunia, akibat dari corona ini, virus corona. Ada orang-orang yang harus tutup tokonya, ada orang pabrik-pabrik yang harus tutup juga, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga uang penghasilan, maupun revenue perusahaan, maupun apa yang didapatkan seseorang, tiba-tiba mengalami penurunan. Dengan seketika. Dan ketika ini terjadi, saudara tahu apa yang terjadi? Banyak orang yang khawatir. Waduh, gimana ini? Dan mereka berpikir, ini sampai kapan? Kapan berakhir? Kalau ini lanjut terus gimana? Dan lain sebagainya. Orang tinggal di dalam kebimbangan, tinggal di dalam kekhawatiran, karena masalah uang ini. Harta mereka berkurang seketika. Sudara, bagi banyak orang, bagi banyak orang, ada yang berpikir begini, mereka melihat uang itu sebagai berkat, sehingga mereka menaruh kepercayaan pada uangnya, dan ketika uangnya naik turun, karena perekonomian bisa naik turun, maka hatinya pun naik turun. Mereka berpikir bahwa berkat Tuhannya juga naik turun. Berkat Tuhannya naik turun, kenapa harta saya naik turun? Uang saya naik turun, ini gimana? Sudara, mungkin itu yang menjadi kekhawatiran orang hari-hari ini. Sudara, saya mau share sedikit hal yang penting. Bagaimana cara kita harus memandang semua ini? Saya percaya banyak sekali yang terdampak jutaan, bahkan mungkin ratusan juta orang di seluruh dunia, terdampak dalam hal ini. Kita perlu memahami ini, bahwa harta itu bukan berkat. Kalau sudara memandang harta sebagai berkat, maka, kadang harta bisa up and down, bisa naik dan turun, maka kita bisa khawatir, hati kita bisa naik, bisa turun, karena kita pandang harta sebagai berkat. Taukah sudara, bisnis, kerjaan, bukan berkat? Lalu apa? Uang, harta benda, pekerjaan, itu semua adalah hasil dari berkat. Sudara, saya bedakan antara hasil dari berkat dengan berkat itu. Harta benda bukan berkat. itulah hasil, itu bisa menjadi hasil dari berkat. Yang mengerti kata-kata amin. Dan ketika orang punya pandangan ini, sangat berbeda. Hidupnya enggak lagi khawatir dan terombang-ambing dengan uang yang naik turun, dengan ekonomi yang naik turun. Kenapa? Karena berkat mereka, mereka enggak memandang berkat atas uang mereka, ekonomi mereka, atau toko mereka. Haleluya. Lalu apa yang disebut berkat? Taukah saudara, keadaan, saya tulis ini keadaan tidak pernah merubah berkat Tuhan. Keadaan tidak dapat, keadaan tidak pernah merubah berkat Tuhan. Saya ulangi, keadaan tidak pernah, ini belum muncul di situ, enggak apa-apa. Keadaan tidak pernah merubah berkat Tuhan. Kenapa? Keadaan yang berubah ini tidak pernah merubah berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan adalah, perkataan Tuhan. Berkat Tuhan bagi setiap saudara dan saya adalah benih perkataan Tuhan. Itulah berkat kita. Dan segala sesuatu, harta dan lain sebagainya, karena hasil daripada berkat atau perkataan Tuhan. Bagi setiap kita. Berkat, saya tulis berkat adalah perkataan Tuhan. Yuk katakan saya dua tiga apa. Berkat adalah perkataan Tuhan. Dan ini tidak berubah dengan keadaan. Saya ambil contoh, dalam ulangan 28 ayat 8, ini janji firman Tuhan. Ini benih perkataan Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan setiap orang percaya, ketika mereka percaya dengan iman, atas perkataan Tuhan. Saya ambil contoh. Firman Tuhan katakan, Tuhan memerintahkan berkat atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu, yang percaya katakan amin. Dia akan memberkat engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berkat perkataan firman Tuhan ini, tidak pernah berubah dengan keadaan. Haleluya. Dan berkat kita adalah perkataan Tuhan. Dan selama berkat Tuhan, selama, saya tulis ini, selama perkataan Tuhan, tidak berubah. berkatmu, tidak berubah. Haleluya. Praise the Lord. Berkat tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Selama perkataan Tuhan, tidak berubah, maka berkat kita, tidak berubah. Karena keadaan, tidak sanggup untuk merubah perkataan Tuhan. Haleluya. Masmur 89 dikatakan, apa yang keluar, bagian B, apa yang keluar dari bibirku, tidak akan keubah. Haleluya. Tuhan tidak akan mengubah perkataannya, janjinya, atas setiap saudara. Bahkan dalam Lukas dikatakan, Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan lewat, akan berlalu, tetapi perkataanku, tidak akan berlalu. Tidak akan berubah, tidak akan berlalu. Dan perkataan firman Tuhan, pasti berhasil. Yesaya 55, dikatakan, yang tadi kita sudah baca, firmanku yang keluar dari mulutku, akan melaksanakan apa yang Tuhan kendaki, dan berhasil, dalam apa yang kusuruhkan, kepadanya. Percaya katakan amin. Jadi tidak pernah berubah, tidak pernah berlalu, dan akan berhasil. Maka itu berkat saudara, yang saudara terima, yaitu janji firman Tuhan, tidak berubah dengan keadaan. Selama perkataan Tuhan tidak berubah, berkatmu tidak pernah berubah. Berubah. Tidak pernah. Makanya saya membawa saudara, yang mungkin sedang dalam tantangan ekonomi hari-hari, saya membawa saudara masuk dalam pengertian ini. Kita bisa kehilangan kekayaan. Yes. Kita bisa kehilangan kekayaan, pekerjaan, keuangan, bisa. Kita bisa kehilangan semua itu, tapi kita tidak pernah kehilangan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Coba kita buka, ulangan 8 ayat 18. Ini adalah janji firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, yang menyelamatkan kita. Ketika kita terima dengan iman, benih ini akan tubuh. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu, yuk sama-sama dua tiga apa, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini janji Tuhan. Tuhan, perkataan Tuhan dikasih tahu sama kita, diberikan sama kita. Ini benih firman, yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu, kekuatan untuk beroleh kekayaan. yang Tuhan kasih adalah kekuatan untuk beroleh kekayaan. dengan maksud meneguhkan perjanjian, yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Jadi perkataan Tuhan lah, kekayaanmu yang sesungguhnya. Tuhan, selama Tuhan tidak menarik, saya akan pelan-pelan bicara dengan ini, selama Tuhan tidak menarik, perkataan berkat ini, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, ada di dalam hidupmu. Amin. Kekayaan kita bisa berkurang, tapi kekuatannya tetap sama. Apa yang si iblis ambil, si jahat ambil, dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kau akan sanggup memperolehnya kembali. Karena berkat Tuhan, ada dalam perkataannya. Praise the Lord. Sudah kita perlu cara pandang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, the truth will set you free. Dan selama kekuatan itu ada, yang Tuhan telah berikan lewat firmannya, kekayaan akan ada. Selama kekuatan itu ada, maka kekayaan akan ada. Maka itu Amsal 10 ayat 22 dengan jelas berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan, saudara. Yang menjadikan kaya. Kekayaan itu bukan berkat. Itu adalah hasil dari berkat Tuhan. Kekayaan, harta, pekerjaan, usaha, semuanya, ini adalah hasil dari berkat Tuhan. Amin. Dan Tuhan telah memberkati kita dengan segala benih-benih yang tidak berubah oleh keadaan apapun yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Tidak pernah berubah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak pernah berubah oleh segala macam keadaan. Untuk penyelamatkan setiap kita. Berkat Tuhanlah, yuk sama-sama katakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah. Tidak akan menambahinya. Nah, saudara dikatakan janji ini dikatakan kepada siapa Tuhan kasih janji ini. Dan dalam ulangan 8 ayat 18 tadi, ini adalah maksudnya Tuhan memperkatakan ini adalah meneguhkan perjanjian yang diiklarkan. Ini adalah dasar firman ini, dasar perkataan berkat ini atas perjanjian. Perjanjian sama siapa? Kejadian 12 ayat 2. Ini kepada Abraham. Kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji memberikan berkat ini kepada Abraham. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau, serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Tuhan telah memperkatakan berkat ini yang tidak pernah berubah kepada Abraham. Dan tahu kan saudara, setiap kita yang adalah milik Kristus, kita adalah orang-orang yang menerima janji ini juga. Dalam tiga tiga dikatakan begini, ayat 29, dan jikalau kamu, siapa di sini milik Kristus? Haleluya. Boleh engkau tangannya. Kalau saudara milik Kristus, anak-anak Tuhan, boleh engkau tangannya. Kalau kita adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi berkat Tuhan adalah perkataannya. Jadi ketika kita mungkin orang melihat kekayaannya naik turun, bahkan saat ini turun begitu ya, tokonya tutup, uang yang terkuras. Tahu kan saudara, kekuatan untuk memperoleh kekayaan tetap ada di dalam kehidupanmu, untuk memperoleh itu semua di dalam kuasa Tuhan. Saudara, you are, maka itu saya katakan, you are already blessed. Saudara, sudah diberkati. Tidak ada orang ataupun apapun yang bisa merubah berkat Tuhan dalam hidupmu. You are stuck with God's blessing. God's blessing is in your DNA. You cannot run from it. You are blessed. Amen. Hallelujah. Dan selama perkataan Tuhan tidak berubah, sudah kau perlu takut dengan keadaan yang berubah. Karena perkataan Tuhan akan berhasil ketika kau menerimanya dengan iman. Mengubahkan kehidupan kita. Maka itu saudara, kalau kita lihat perjanjian lama ya, Abraham itu enggak pusing. Abraham itu enggak pusing. Ketika tiap anak buahnya berantem ya sama bembalanya Lot. Terus Lot dan akhirnya mereka berpisah dan Lot kata, Abraham katakan sama Lot, kamu pilih lah. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Tahu ya kita berpisah begitu ya. Tahu kah saudara, Abraham enggak pusing, biarkan Lot, kamu pilih dulu. Tahu kah saudara, ini berbahaya sekali. Kalau Lot memilih yang terbaik, well, Abraham punya kambing domba, mau dapat yang mana? dapat mungkin sisanya. Tapi Abraham enggak pusing, karena dia tahu dia diberkati. Dia tahu berkat Tuhan tidak berubah oleh keadaan, tidak bisa diganggu oleh keadaan. He is blessed. Abraham knows that he is a blessed man. Just like you are. He stuck with the blessing. You are already blessed. Amen. Abraham silakan sama Lot, pilihlah yang terbaik. Tahu kah saudara, setelah Lot memilih yang terbaik, sudah terpisah, firman Tuhan, bicara langsung sama Abraham. Abraham, kamu lihat semuanya ini, aku berikan sama kamu. Wow. Abraham tenang saja, lihat perubahan yang terjadi. Karena dia diberkati. Sama seperti anaknya Isaac. Ketika orang-orang mengusirnya, Abimelech mengusirnya, karena dia diberkati, dia tenang-tenang saja. Ya mungkin dia terganggu, tapi dia enggak sewot, dia enggak marah, dia enggak khawatir, enggak takut, dia tenang-tenang saja. Dan Abimelech katakan sama saya, sama Isaac saudara, dia katakan begini, ya, dalam kejadian 26, dikatakan, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai Isaac, dan bahkan Yaakub pun, Yaakub pun ketika Yaakub diperlakukan enggak baik sama Laban, Laban memperlakukan dia dengan enggak baik, mengubah upahnya, semena-mena, menyusahkan hidup Yaakub. Yaakub, yaakub tenang-tenang saja, dia tahu mungkin enggak nyaman keadaan ini, tetapi dia enggak menjadi takut dan khawatir. Kenapa? Karena dia percaya berkat Tuhan, yaitu perkataan Tuhan atasnya tidak pernah berubah. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Dan Laban bisa ngomong, bisa bicara sama siapa? Sama Yaakub. Telah nyata, kejadian 30 ayat 27, telah nyata kepadaku, ayat bagian B-nya, bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Haleluya. Ya. Sudara, saya rindu sudara mengerti hal ini. Tuhan memberkati setiap kita dengan berkat yang abadi. Dengan berkat yang tidak pernah berlalu, yang tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana kita bisa mengalami janji firman Tuhan atau perkataan Tuhan dalam hidupmu? Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Taukah sudara? Ini, ada satu hal yang luar biasa. Ya. This will change your life in Jesus' name. Yesaya 51, ayat 16. Tuhan, kalimat pertama aja saya bacakan, Tuhan, aku, kata Tuhan ya, menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Aku menaruh firmanku, kata Tuhan, ke dalam mulutmu. Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Jadi Tuhan telah menaruh perkataan benih firmannya. Di mana? Di mulut kita. Di sini sudah. Ada firman yang menyelamatkan di sini. Amin. Sudara, yang Tuhan mau apa? Kalau setelah dia taruh, dia mau kau memperkatakannya. Yosua 1, ayat 8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa. Kenapa? Dibilang janganlah engkau lupa karena banyak orang lupa. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi firman yang Tuhan taruh, kita harus perkatakan. Dengan itulah kita melepaskan segala kuasa dan akhirnya kita mengalami janji Tuhan. Tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan sama-sama berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah, mau berhasil dan beruntung sesuai janji firman Tuhan? Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan karena Tuhan telah melaruh firmannya dalam mulut kita. Haleluya. Dan ini saya percaya hari-hari ini kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ada kuasa di dalam benih firman Tuhan yang harus kita perkatakan atas setiap hal yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Dan ketika kita memperkatakan firman, minimal ada beberapa hal yang akan terjadi. Saya akan cepat ini saudara. Pertama, ketika saudara memperkatakan firman, yang terjadi adalah kita akan memperbarui pikiran. 2 Timotius 3 ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saat kita memperkatakan firman yang terjadi adalah baik yang kita sudah ngerti atau yang kita baru baca ketika kita memperkatakan firman dengan segenap hati kita telinga kita sendiri mendengarkan itu. Dan pada waktu kita memperkatakan firman pikiran saudara diperbaharui. Pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan segala dusta-dusta yang si iblis, si jahat telah taruh dalam pikiran kita hari-hari ini mungkin dia sering mendakwa kita kau akan rusak kau gak punya masa depan dan lain sebagainya kemana kamu harus lakukan apa lagi mungkin telah mendakwa kita dia taruh si jahat taruh segala macam kebohongan di dalam pikiran kita dan ketika kita memperkatakan firman tahukah saudara apa yang terjadi? saudara mereplace menggantikan dusta si jahat dengan kebenaran itu yang terjadi dan ketika kita memperkatakan firman Tuhan kita memperbaharui pikiran perbaharui dari apa? dusta digantikan oleh kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita jadi saya kasih ilustrasi mungkin hari-hari ini saudara mengalami satu dampak perekonomian yang cukup berat sehingga ada hal yang terjadi yang tidak menyenangkan kita kita gak tiba-tiba omset turun revenue turun penghasilan turun tahukah saudara apa yang terjadi? mungkin iblis datang ha? you see? kamu lihat? kamu gak diberkati Tuhan gak memberkati kamu dan dia taruh segala macam kebohongan 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 lihat kamu gak doa kamu percuma ya percuma kamu berharap sama Tuhan percuma kamu melayani percuma kamu ke gereja percuma kamu bersekutu percuma kamu mencari Tuhan lihat semuanya ini tahukah saudara? hari-hari ini iblis begitu banyak gencar dia seperti singa yang mengaum mencari orang yang mau ditelan dan dia kasih dusta 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 dan kemudian orang percaya mulai bimbang apakah Tuhan mengasihi dia? dan ketika sudah memperkatakan firman yang terjadi adalah ini saudara saudara mulai merubah memperkatakan kalau sudah memperkatakan gini ya ambil ilustrasi ini Allah ku akan memenuhi segala kebutuhanku dalam Kristus Yesus segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan aku akan tetap naik bersama dengan Tuhan dan tidak turun aku adalah kepala dan bukan ekor dan setiap hari saudara memperkatakan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tahukah saudara yang terjadi adalah saudara replace ini semua dalam pikiran kita dengan firman Tuhan dan itu yang memberdekakan kita dari tipu muslihat si jahat perkatakan firman itu memperbaru pikiran are you ready? ya memperkatakan firman Tuhan akan memperbarui pikirannya kedua memperkatakan firman Tuhan akan menjaga hati menjaga hati Yesaya 26 ayat 3 yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya saudara dengan memperkatakan firman pada dirimu sendiri kau mendengarkannya juga maka hatimu akan terjaga hatimu akan terpelihara karena perkataan firman ini penting sekali perkataan firman ketika kita memperkatakan itu akan merubah pikiran kita merubah pikiran kita dan pikiran akan berdampak kepada apa? kepada perasaan perkataan ketika kita memperkatakan akan merubah pikiran pikiran akan berdampak kepada perasaan kita dan akhirnya tindakan kita pun akan jadi benar saudara hari-hari ini terlalu banyak orang yang khawatir taukah kenapa saudara mereka banyak khawatir hari-hari ini? karena yang diperkatakannya adalah kekhawatiran itu sebabnya kita akan menjadi seperti apa yang kita katakan ketika saudara memperkatakan firman pikiran sudah terubah perasaanmu depresi ketakutan kebingungan akan menjauh daripadamu kenapa? karena firman Tuhan memelihara hatimu dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan saya berbicara kepada saudara setiap kita dimanapun kau berada this is God's word for you ini firman Tuhan bagi setiap kita jaga hatimu perkatakan firman karena dari situlah terpancar kehidupan sudah memancarkan hatimu kehidupan bukan kekhawatiran perkatakan firman hari-hari ini itu memperbaru pikiran kita dan itu akan menjaga hati kita yang terakhir ketika kita memperkatakan firman Tuhan yang terjadi adalah ini yang luar biasa saudara tahu kan saudara ada kuasa di dalam firman Tuhan ya ketika dalam Roma berapa itu? Roma 4 kita buka dulu ya satu ayat terakhir oh sebelum sana saya mengajak saudara lihat dulu Amsal 12 ayat 25 kekhawatiran dalam hati membungkukan orang ya tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia saudara kita harus memperkatakan yang baik perkataan saudara berdampak kepada perasaanmu emosimu ayo perkatakan firman Tuhan menjaga hati kita yang ketiga adalah melepaskan kuasa yuk katakan saya dua tiga apa? melepaskan kuasa Roma 4 ayat 17 dikatakan begini ayat bagian B yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada bagaimana cara Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada yaitu dia dengan melepaskan firmannya dengan cara itulah yang tidak ada jadi ada saudara hari-hari ini kita memperkatakan firman pada waktu kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh dihadapan Tuhan dengan percaya saudara melepaskan kuasa itu kuasa penciptaan itu terjadi yang tidak ada menjadi ada tahukah saudara perkataan yang saudara katakan perkataan firman Tuhan yang saudara katakan sama powerfulnya sama kuasanya sama seperti Tuhan sendiri yang memperkatakannya kenapa karena kau adalah anak Allah yang mati saudara adalah anak-anak Tuhan dan roh kudus tinggal di dalam kita dan Tuhan telah memberikan kita otoritas untuk memperkatakan firmannya haleluya dan saya percaya ketika kita memperkatakan firman Tuhan ada kuasa penciptaan yang terjadi di dalam kehidupan saudara sesuai dengan apa yang kau perlukan hari-hari ini dan hidupmu hidup kita semua akan terpelihara lewati segala macam yang kita hadapi hari-hari ini saya akan tutup dengan ini cari firman Tuhan doa dengan keluarga minta tuntunan roh kudus baca firman apa yang sudah perlukan hari-hari ini cari perkataan firman ada kuasa di sana itu adalah penih yang menyelamatkan kalau saudara bicara tentang kesembuhan cari ayat tentang kesembuhan sudah perlu keberhasilan tentang keuangan cari tentang keuangan dapatkan itu semua ketika sudah mendapatkannya percaya di hati dan mulai memperkatakannya saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita mari kita tutup dalam doa terima kasih Bapak yang ucapkan syukur untuk kasihmu yang percaya Tuhan siapapun yang kami yang mendengarkan firman ini kau sedang berbicara atas setiap kami kau inginkan kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan kami ucapkan syukur untuk berkat perkataanmu Tuhan yang tidak pernah berubah dalam setiap keadaan keadaan apapun yang kami hadapi hari-hari ini mungkin yang sakit kalau kau sakit saat ini aku mau berdoa dimanapun kau ada taruh tangan kanan sudara di tempat bagian sakit sesuai dengan firman Tuhan dengan bilur-bilur Yesus Tuhan kita kau telah sembuh aku perintahkan sakit-penyakit kelemahan tubuh be healed go now in Jesus name jadilah sembuh saat ini dimanapun kau ada saat ini terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus bagi sudara yang memelukan perekonomian yang lebih baik dan keuangan yang lebih baik firman Tuhan katakan Tuhan akan memelihara kita Allah sanggup untuk memelihara kita aku perkatakan berkat dalam kehidupanmu dalam nama Yesus Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu ke dalam lumbungmu dan apa saja yang kau kerjakan akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus segala kasih karunia Tuhan akan terbuka bagi kehidupanmu kau akan tahu apa yang kau harus lakukan untuk berhasil dan beruntung hari-hari ini dalam nama Yesus terima kasih Bapak untuk firmanmu kami ucapkan syukur dan kami buka hati kami kami terima berkat Tuhan mari kita buka hati kita kita angkat kedua tangan kita dimanapun sudah ada percaya dengan iman Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapak kita di surga cinta kasih Yesus yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kita dan roh kudus yang akan terus menyertai kita lewati hari-hari ini sampai merata engkau adalah umat pemenang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah terima berkat ini selamat-selamat selamat menikmati Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk persembahan dan perpuluhan saudara dapat memberikan melalui tiga cara mari menyimak video berikut untuk langkah-langkah dan pilihan dalam memberikan persembahan dan perpuluhan yang pertama transfer bank BCA saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center kedua saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving silahkan scan QR code berikut saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay OVO Dana Sakuku Link Aja dan T-Money dan yang ketiga saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobby gereja ICC Bandung Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di gereja ICC Bandung Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram at ICC Bandung Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!